Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia hayalan, dunia impian. 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 DASAR KURANG AJAR DASAR KURANG DASAR KURANG DASAR KURANG Ngapain kamu di situ? Kamu abis ngerjain orang lagi ya? Enggak ya. Jangan bohong kamu. Sekarang kamu bantuin ayah potong rumput ya? Lihat, rumput rumah kita udah panjang panjang. Tapi ya... Dipa, kok disuruh orang tua harus mau dong. Enggak boleh ngelawan. Ayah sama ibukan udah capek ngerjain pekerjaan rumah. Tugas kamu cuma potong rumput doang kok Mau ya? Tapi kan Dipa mau main dulu Nanti kalau udah selesai Kamu boleh main sama temen-temen kamu Iya gak ya? Iya, yuk Bantuin ya Dipa, kita main yuk Iya Dipa, kita main yuk Ayo, yuk, yuk Ayo udah Eh temen-temen Iya tuh, ada burung Aku selpetah Jangan lah, matikan aku Pak Jawa Pak Jawa kan orangnya terkenal galak banget Dia galak banget Ah, kalian bang ngecut Udah, aku selpetah aja Hei, kurang aja Pak Jawa Siapa itu? Pak Jawa Pak Jawa Pak Jawa Pak Jawa Hei, enak-enak kau Aku kurang aja, tak sanggup Pak Jawa Hei, enak-enak kau Ayo, enak-enak kau Ayo, enak-enak kau Ayo, enak-enak kau Ayo, enak-enak kau Untung aja kita lulus dari Pak Jalal itu Aku capek nih Mana harus lagi Aku mau pulang lah Jangan Abis ini kita ke hutan Hah? Ke hutan? Tahu gak Di hutan itu yang kita mau Pasti ada Minuman Buah-buahan Makanan Semuanya ada Ya udah Kalau gitu kita uang hutan Tapi kamu tahu dari mana Kalau disitu ada Minuman sama buah-buahan yang enak Pokoknya aku tahu semuanya Ya udah Kalau kalian berdua kamu ikut Aku sama Ali aja Dasar kalian berdua pengecut Yuk Woi Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Air minumnya mana? Aku haus banget nih Mana buahnya? Aku udah lapar Kalian sabar Ken Nanti juga ketemu Dasar anak-anak bodoh Mau aja kalian aku boongin Hei anak-anak kecil Kenapa kalian main di hutan ini? Kera itu bisa bicara Bisa bicara apa? Hutan ini sangat berbahaya buat kalian Kalian lebih baik pulang Dan jangan pernah kesini lagi Eh kera kecil Memangnya kamu siapa Nyuruh-nyuruh aku dan temen aku Pergi dari sini? Memangnya kamu yang punya hutan ini? Dasar kera monyet Au Berhenti, berhenti Woi Dipa Dia nangis tuh Biarin Abisnya dia berani-beraninya nyuruh kita Pergi dari hutan ini Dipa, Dipa Apa? Itu Ini dia pasti Korilah 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 Tolong Korilah Korilah Yuk, 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 yuk Ngapain anak kecil ini ada di lutan? Pasti dia anak nakal Kalau gitu aku bos aja kerbaku Yuk, 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 yuk Yuk, yuk, yuk kemana keginya tuh anak udah sore gini belum pulang-pulang kenapa sih bu terlihat-lihat iya kemana anak kita ya si Dipa aku khawatir nih yaudah nanti kita suruh Nurdin sama Ina aja cari dia ya Nurdin Ina kamu berdua cepet cari Dipa cari sampai ketemu cepetan kalian cari sampai dapet ya kalau gak dapet gak usah balik sini harus cari dimana pak kita kan gak tau Dipa main dimana cari dimana aja pokoknya sampai ketemu cepetan iya deh iya deh ya Din gimana ini kayaknya gak ada deh tanda-tandanya si Dipa emang kamu bener gak tau si Dipa main kemana ya mana aku tau emangnya Dipa bilang sama aku mau main kemana poro-poro sama aku sama orang tuanya saja gak pernah bilang mau main kemana aduh Din terus kita cari kemana cari saja dimana hehehehe kalian kan temennya Dipa kan iya iya kalian melihat Dipa gak heee heee ditanya sama orang tua diam saja dimana Dipa Dipa ketinggalan di hutan pak ketinggalan di hutan iya waktu dikejar-kejar gorilla tadi hah gorilla iya pak bu saya duluan dulu ya hehehehe hehehehe tunggu 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 hehehehe pocakan belum ya Din ya pergi lagi aduh gimana nih Din masa sih kita harus ke hutan sekarang wah kalau kita kemalaman di hutan gimana Din iya kalau kita ketemu sama Dipa kalau enggak kita bisa kemakan sama harimau ya mau enggak mau ya mau enggak mau sebab kalau kita tidak menemukan Dipa kita enggak boleh pulang sama orang tuanya iya tuh hah jadi ya harus kita cari walaupun ke hutan ayo hehehehe hehehehe waduh anak yang lucu anak nakal lagi bobo hehehehe hehehehe nangsa jangan sakitin aku tolong 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 jangan sakitin aku hahaha jangan takut anak nakal aku tidak akan menyakitimu kita akan berteman karena aku suka sekali anak nakal seperti kamu hehehehe bener kamu ingin jadi temanku iya hehehehe eh siapa nama kamu nama aku Dipa oh hehehehe hehehehe Dipa untuk perkenalan aku boleh makan sesuatu makanan yang ada di mejaku hehehehe 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 bener raksasa iya bener kamu kan kamu istimewaku hehehehe asik aku makan semuanya hehehehe 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 lakus banget ya anak dasar anak nakal hehehehe hehehehe aduh menurutku sakit nih aku kekenyangan hehehehe hehehehe dasar anak nakkus hehehehe kamu sih hehehehe dimakan semuanya jadi sakit di perut kamu hehehehe dasar kamu raksasa jahat hehehehe Tapi tenang aja, sebentar lagi makanan itu akan keluar dari perut kamu. Dan setelah itu, kita akan keliling ke rumahku, oke? Mau-mau. Iya. Aduh, perutku sakit nih. Aku pengen buang air besar, tapi WC-nya di mana? WC-nya. Aduh, kita udah jauh-jauh ke dalam hutan ini, tapi nggak ada tanda-tandanya si Dipa. Ya sudah, kita pulang saja. Habis mau bagaimana lagi? Kita mau nginap di sini? Itu nggak mungkin. Kita nggak bawa bekal apa-apa tuh. Ya, terus gimana sama majikan kita? Ya, lihat saja nanti. Mereka pasti mengerti. Memang anaknya saja yang nakal. Sudah, kita pulang. Ayo. Dipa! Raksasa, ini apa? Itu adalah benda-benda ajaib, Dipa. Hah? Benda ajaib? Iya, kotak kecil itu adalah jam ajaib. Kita bisa menentukan waktu dengan tangan kita, kalau kita memakainya. Raksasa, boleh aku lihat? Iya, boleh. Tapi kamu tidak boleh mengambilnya, Dipa. Baiklah. Wah, bagus sekali. Bolehkah aku mencobanya? Boleh. Gimana caranya menentukan waktunya? Bentar aja arah jam-jamnya, sesuai dengan keinginan kamu. Baiklah, Raksasa. Ayah, ada kejadian apa di langit? Kekawat, Bu. Jangan-jangan dunia mau kiamat lagi. Pasti. Kurang ajar kamu, Dipa. Sekarang, lihat aja wajah kamu. Badanku jadi besar sekarang, Raksasa. Aku jadi, jadi udah gede sekarang. Wajah aku. Tapi, wajahku kok begini? Aku gak mau kalau wajahku begini. Kok jadi jelek sekarang? Muka kamu jadi tuan lah. Wajahmu, wajahmu, Din. Ya, kenapa ini muka aku? Aku jadi tua. Din, kenapa ini? Bu, Bu, Bu. 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 Mata aku kok kabur ya, Bu? Ayah. Ayah, kenapa jadi tua begini? Ayah. Abutnya, Bu. Kok putih? Kok ada kubisa ya, Bu? Kita tua, Bu. Sasa, gimana caranya ini? Aku gak mau kalau begini. Aku gak mau. Menjadi jelek begini. Aku gak mau. Itu gampang, Dipa. Sekarang, putar aja arah jarum jam itu. Baru kita akan balik ke seperti semula. Iya gak? Itu ya. Gampang nih caranya. Bener begini. Oke. Raksasa, gampang banget ya gunainya. Tentu gampang dong, Dipa. Sekarang, kamu harus mengembalikan ke tempat semula. Baiklah. Kalau yang putih itu apa, Raksasa? Aduh, itu rahasia, Dipa. Aku tidak boleh bilang sama kamu. Karena itu berbahaya. Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah. Ya, Raksasa. Kok kamu gak mau ngasih tahu sih? Katanya kamu mau jadi temanku. Kasih tahu dong. Aduh, gimana ya? Yaudah deh, kamu boleh ambil kotak itu. Nah, gitu dong. Raksasa, ini isinya apaan sih? Itu adalah peta ajaib. Hah? Peta ajaib? Iya. Peta ajaib itu adalah miniatur desa kamu. Kalau salah satu bangunan peta itu berpindah, maka salah satu bangunan di desa kamu juga akan berpindah. Boleh gak aku menyusurnya? Aku mau pindahin rumahku di ketutan. Biar aku pulangnya deket. Tentu boleh dong, Dipa. Tapi kamu harus mengembalikan ke tempat semula. Dipa, aku ngantuk. Aku tidur dulu ya. Ya, ya, ya. Dada, Dipa. Dada, Dipa. Dada, Dipa. Dada, Dipa. Sari-Sari. Dada, apa sih ya? Nggak tahu, bo. Bo! Masya Allah. Bu. Ya ampun. Ayah. Bu. Kenapa rumah kita jadi pindah ke tengah hutan kayak begini, Bu? Masya Allah. Ayah. Siapa yang pindahin rumah kita ke hutan? Nggak tahu. Aduh. Gimana nih? Kau di hutan? Aduh. Ayah, Bu. Balikin. Atau enggak ya? Nggak usah deh. Mumpung raksasa lagi tidur. Lihat. Jamnya. Kotok-kotok itu enggak ada. Dasar anak nakal, dia pasti akan kena batunya. Aduh. 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 Mau cari tahu kenapa rumah kita itu tiba-tiba pindah di tengah hutan kayak begini. Aduh. Tepian. Ayah. Ayah. Ayah gimana sih? Orang Dipa udah pulang malah dimarahin. Wajar dong kalau Dipa mau main sama temen-temennya. Emangnya, ayah mau ngurung Dipa di rumah terus. Terus Dipa jadi anak yang kuper. Begitu. Ibu ini selalu aja kembaliin dia. Lama-lama dia ini jadi anak panja tuh enggak. Dipa, mendingan sekarang kamu ganti baju terus bobo. Ya? Iya, Bu. Sub indo by broth3rmax Aku pindahin rumahku lah di tempat yang dulu. Pak Yerman! Pak! 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 Bu, Bu, Din, Ina. Bu, rumah kita sudah kembali ke tempatnya, Bu. Iya, ya. Kita udah nggak tinggal di hutan lagi. Alhamdulillah ya, Bu. Maaf, Pak. Kami sudah berusaha mencari Dipa, tapi udah ketemu, Pak. Udah, Dipa udah pulang. Sekarang udah ada di kamarnya. Oh, iya. Ayah, aku boleh main nggak sebentar? Enggak. Hari ini kamu di rumah aja ya. Dan kamu jangan bantah ayah. Bukannya apa-apa. Ayah tuh takut aja kalau terjadi apa-apa sama kamu. Masalahnya sekarang nih, banyak kejadian aneh di kamar kita. Udah kamu jangan cemer dulu. Ayah sekarang kembali desa dulu ya. Dasar ayah pelit. Main sebentar aja nggak boleh. Oh, iya. Aku punya akal. Bukan ayah mau ke balai desa. Aku pinyain kembutan aja. Biar ayah kebingungan. Woy, apa ada balai desa? Aneh ya. Iya ya, kemarin tidak ada. Yuk, kita lapar warga. Loh, gimana kantornya? Kok hilang ya? Dek, dik. Nama tanya, dik. Eh, Pak Kades. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kamu melihat nggak kantor saya di sini? Kantor Bapak kan ada di... Itu. Kantor Pak Kades kok nggak ada? Makanya saya tanya kamu. Saya juga nggak tahu kenapa kantor saya tiba-tiba hilang. Selamat pagi, Pak Kades. Selamat pagi. Untung aja saya belum terlambat ya, Pak. Terlambat juga nggak apa. Orang kantornya juga nggak ada. Dipa? Ibu? Boleh tolongin ibu sebentar nggak? Tolongin apa, Bu? Beli kopi dan gula di warungnya Bu Joko. Ya? Mana sih uang Bu Joko? Oh, itu dia. Loh, kok pindah warung saya? Eh, kok warung saya pindah? Ada apa ya? Apa mau kiamat ini? Ya Allah! ini ada apa ya? Kok marung saya pindah. Se, iya. iya. iya tuya, iya. Ya! Mana uang, Ibu? Beri kopi, ya? Ya. Ibu, beli kopi sama gula dong. Oh, iya. Di uangnya. Terima kasih, ya. Nih, Ibu, kopi dan gulanya. Dipa, tuh, Ben, kamu belinya cepet sekali. Biasanya kan kamu lama. Kan warungnya Bu Joko udah ada di depan. Hah? Warung Bu Joko udah di depan? Dipa! Bu, temen-temen Dipa udah pada nungguin. Dipa main dulu, ya. Ya udah. Eh, Dipa! Dipa! Apa? Dipa, inget ya. Ibu cuman kasih main kamu cuman sejam. Ya, Bu. Nanti sebelum jam 1 siang kamu udah harus pulang. Ngerti? Ya, Bu. Ya udah, main sana. Yuk, yuk, yuk. Yay! Hah? Warungnya Bu Joko. Hah? Si Cik, kapan warung Bu Joko pindah kesini? Kau udah warung disini ya? Tadi perasaan gak ada disini, siapa yang pindahin ya? Eh, Dipa, sayang banget ya kamu cuma dikasih waktu satu jam untuk main sama kita. Kalian gak usah khawatir lagi. Satu jam itu sangat lama buat aku. Satu jam masih bentar buat aku. Tuh. Iya emang sebentar, Dipa. Udah, kalian lihat aja. Kau? Apa ni? Kau tuh? Kau tuh? Kau tuh amat masa buah ni yang ini bisa dibaham? Kau tuh. Kau tuh? Ada apa? Iya ada apa lu? Ada yang aneh. Masa rumah Pak Jalal pindah ke tengah danau? Hah? Rumah Pak Jalal pindah ke tengah danau? Suwer deh! Kalian harus lihat! Orang-orang kampung aja pada lihat! Yuk! Yuk kita lihat! Masa rumah. Kasih yang Pak Jalal! Kasih yang Pak Jalal! Tolongin… Kedahin? Bantuan-bantuan semula! Saya takut망gau ke dalam danau. Saya kan gak bisa berenang Kok bisa ada disitu ya? Aneh banget Siapa jalan? Gue ada di tempat anak Makanya jadi orang jangan galak-galak Jadi gak ada yang menolongin deh Ada untungnya juga putih ajaib itu Aku jadi bisa kasih pelajaran buat orang-orang Kayak Pak Jalal ini Tuh, Pak Masya Allah Siapa yang mindahin bel desanya kesini? Iya Pak Kades Siapa yang mindahin bel desanya ke tengah hutan kayak begini ya? Aneh ya Ke rumah Pak Jalal bisa pindah ke danau situ ya? Itu akibatnya dia galak-galak Jadi dapet musibah kayak gitu deh Oh iya Dipa Ini kan udah satu jam Kamu kan harus pulang Belum Coba nih liat nih Nih liat nih Iya Iya Pasan, kita udah berlama-lama ada disini Tapi Baru liat 10 menit Aneh banget sih Kenapa sih Kalian jadi bawel gini? Bukan deh gitu Tapi aku pengen ngingetin kamu doang kok Iya di Pak Dasar anak-anak bodoh Aku kerjain aja mereka Biar tau rasa Kaya na klameko Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, gimana balai desanya? Gimana apanya? Orang balai desanya itu gak ada di tempat. Tiba-tiba aja hilang. Hilang? Maksud, ayah? Ya, hilang, Bu. Terus aku sama Pak Kades tadi nemuin balai desa itu sudah ada di tengah hutan. Aneh gak, Bu? Siapa yang mindahin balai desa ke hutan? Bukan cuma balai desa yang hilang. Tapi tadi aku melihat rumahnya Pak Jalal sudah mengapung di tengah danau. Hah? Rumahnya Pak Jalal mengapung di atas danau? Nih, Ibu sekarang mau pergi ke pasar, kan? Coba deh, Ibu lihat. Mungkin pasar Ibu sekarang sudah pindah di atas gunung. Ayah jangan aku nakutin deh. Ibu gak percaya, kan? Coba ya, Ibu datang ke sana dan Ibu lihat. Pasar Ibu masih ada di tempatnya gak? Hah? Apa? Jangan aku nakutin. Kasar Orang Pemales. Mau makan gajiku tak bapaku? Tidak, aku rutin aja. Sampai jumpa. selamat menikmati dasar anak tidak punya pikiran tidak pernah makan bangku sekolah bagus anak curahkan lalu tidak mintir kamu ibu dari mana aja kamu ibu kan sudah bilang ibu cuma kasih waktu main kamu itu cuma sejam kenapa kamu jam segini baru pulang orang belum satu jam bu belum satu jam kata kamu kamu lihat sekarang ini udah jam berapa kamu tuh pergi dia main tadi tuh udah berjam-jam di pa baru jam setengah satu bu ha? baru jam setengah satu jam kamu ngaco kali jawa aja ibu cocokin sama jam rumah aku baru jam setengah satu pusing ini pak aku yaudah ibu mau ke pasar dulu ya kamu jangan kemana-mana ayo ke pasar ayo 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 Ibu pergi ke pasar Aku pindahin pasarnya Apa dia bilang? Dia mau pindahin pasarnya Pindahin pasarnya Mana ya pasarnya? Dan ibu lagi ke pasar Pindahin pasarnya Dari ibu kebingungan Oh itu dia Masar di ibu Dipa Ayah Oh jadi ini kelakuan kamu ha? Jadi semua kacauan di kampung ini karena perbuatan kamu? Kamu itu betul-betul keterlawan nih pa Semua orang di kampung ini pada nyalain kamu tau gak? Dasar anak bandel kamu ya ha? Dasar anak bandel Apa? Apa aduh aduh? Apa? 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 Ibu 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 Jadi kamu selama ini membuat kekacauan di kampung ini dipa? Pak Kades Dengan cara apa kamu bisa mindahin bangunan-bangunan di kampung ini dipa? Ayo jujur sama bapak Kalau tidak bapak tidak akan bertanggung jawab nantinya Kalau orang-orang kampung mendatangi kamu dan mengroyok kamu Sekalian sama keluarga kamu Peta ajaib Pak Kades Hah? Peta ajaib Peta ajaib Mirna Dipa Eh Pak Kades Pak Herman Sekarang saya sudah tahu siapa yang membuat kekacauan di kampung kita ini Lebih baik kamu katakan sama anak kamu sendiri Sedih Pak Suruh dia membuang benda-benda itu atau simpan di tempat yang aman Supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti ini Baik Pak Tolong maafin anak saya ya Pak Kades Baiklah Dipa Segera kembalikan rumah-rumah bangun-bangun itu ke tempatnya semula Baik Pak Kades Baik Pak Kades Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah bersimpan Betapa besar keagungannya Sebuah nya Baik Pak Kades Ya 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 Yaвер Boang Buk! Yah! Pak Kades! Sudah saya pindahkan, Pak Kades! Bagus, Diba. Tapi jangan sekali-sekali lakukan itu lagi ya. Itu bisa berbahaya buat diri kamu nantinya. Dan juga untuk orang-orang lain. Baik, Pak Kades. Baik, siapa yang disini? Baik, Pak. Tolong, yuk. Yuk. Raksasa! Aku mau meminta maaf. Aku mau ngembalikan peta ajaib ini. Soalnya, aku udah ngambil tidak bilang-bilang sama kamu, Raksasa. Dipa, Dipa. Kamu emang anak nakal. Pak, kalau sudah kena batunya, baru kamu kembalikan barang-barangku. Maaf, Raksasa. Ini peta ajaibnya, Raksasa. Nah, ini jam ajaibku. Aku kan sudah bilang, kamu boleh melihatnya, tidak boleh mengambilnya, Dipa. Nah, kalau kini, kamu sepertinya anak baik-baik. Nah, sekarang kamu akan aku ajak jalan-jalan untuk melihat-lihat yang lainnya. Mau, mau. Semua pohon-pohon disini sangat sakti dan mujarab. Ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Ada yang bisa mencari kekayaan. Ada juga yang bisa mencari jodoh. Tapi sayangnya, pohon ini berbuat cuma lima tahun sekali. Kalau yang ini, kok beda? Ya, buah berbentuk emas. Kalau itu, pohon untuk mencari kekayaan. Tapi aku nggak mau ambilnya, karena sangat berbahaya. Mas Raksasa, berbahaya apa? Siapa yang mau makan pisang emas itu, maka apapun dan siapapun yang disentuh akan menjadi emas. Oh ya? Iya. Wah, asik banget kalau aku makan buah itu. Semua yang aku sentuh akan berubah menjadi emas. Ayo, kita pergi. Hah, kenapa kamu masih di situ? Enggak Raksasa, aku cuma melihat pisangnya. Bagus. Kamu membohongiku. Dasar anak nakal. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, ya. Bu, Dipa aus. Dipa pengen minum. Bukan ya, buah beli minum. Kok? Dipa? Kenapa bisa mencari emas gini kelasnya? Iya, bu. Di hutan itu, Dipa makan pisang emas. Jadi, yang apa Dipa sentuh bisa berubah jadi emas. Iya, iya, bu. Ini emas beneran. Kalau gini, kita bisa jadi orang kaya, Nia. Bagus, Dipa. Sekarang kau pegang yang lain. Cepat, anak. Cepat, anak. Kasih, bu. Kasih, bu. Nih. Sekarang. Ah! Bagi, ya. Cepat ini. Bagus, Ibu. Ayah, Ibu. Ini Pak Herman. Din, ini Ibu Mirna, kan? Mirna. Ini, Dipa. Eh, apa ini? Eh, Din. Kasian ya, Pak Herman sama Bu Mirna. Wah, eh, lebih baik kita bawa ke kamar aja ya. Ini emas luarnya. Mas beneran, Din. Wah, Din. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Dipa, Din. Dipa? Wah, kalau begitu, kita angkat dulu ini. Nanti baru kita tanyain si Dipa. Betul, Din. Dipa? Dipa? Eh, buka pintunya, Dipa? Bina sama Pak Nurdin mau nanya sebentar doang. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Dipa? Tepat. Bina sama Pak Nurdin mau nanya. Tepat. 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 Sampai. Tepat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oh, jadi semua yang kamu sentuh itu bisa berubah jadi emas? Begitu, Dipa? Kalau begitu, Bina mau juga dong Dipa dikasih emas, ya? Gampang, Bina. Tapi Dipa hari ini capek. Dipa pengen tidur. Besok pagi aja, ya? Ya udah, gak apa-apa. Besok deh. Sekarang Dipa bilang dulu, ya? Iya, Dipa. Kalau besok semuanya disentuh. Biar semuanya jadi emas. Gila jadi kayak, ya? Aduh, Dipa pinter juga, ya? Kira-kira. Jadi emas. Aku punya emas besar ini. Bina mau juga dong? Alhamdulillah, aku punya emas, ya? Ayolah! Jadi emas? Itu jadi emas? Cari batu, cari batu, cari batu. Cari batu, cari batu. Apapun ya, Mas, ya? Adik, Pak. Saya juga mau dong, Kenorin dan Nina. Saya juga, ya? Ya, mana batunya? Mas, wah, kita kaya. Kita bisa kaya. Mimpi kali ya. Mas, mas, mas. Mampu kita jadi kaya. Iya, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Woy, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa yang mau, Mas? Kumpul sini, cepat. Iya, Mas. Ini yang, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa yang mau, Mas, cepat ke tempatnya Diva. Iya, Diva. Iya, Diva yang anak kecil itu. Semua yang disentuh oleh Diva bisa menjadi emas, loh. Mas? Kita semua harga di sini bisa jadi kaya. Iya, ya, ya. Kalau gitu. Kita sama-sama, ya. Yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Semua warga di sini bisa jadi kaya, ya? Kita jadi kaya. Sia, dia, 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 dia. Sia, dia, 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 dia. Sia, dia, 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 dia. Ya, udah. Sia, dia, 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 dia. Sia, dia, 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 dia. Terima kasih, Pak. Ya, tinggalkan aja. Kan kapal cuma megang dua. Iya. Eh, kembal, 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 kembal. Mas! 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 Anggur, ayah! Eh! Apa-apa ini? Eh! Tenang, 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 tenang. Mau merampok ya? Ya udah, rampok aja semua harta saya. Ya, iya. Ambil aja itu di lemari banyak. Ada perhiasan, ada uang. Ambil aja semua. Iya, iya. Ambil aja. Tapi jangan lupa nanti kalau udah selesai tutup pintunya ya. Saya mau duduk lagi sama istri saya. Oh, jadi boleh? Saya merampok harta Bapak? Enggak, enggak. Besok juga kita dapat masanya yang banyak lagi, Ibu, ya. Enggak. Gildah, lemari. Jangan lupa! Jangan lupa ya, tutup lagi pintunya. Bapak? Aneh, man. Baru kali ini kita merampok. Kok pemilik rumahnya rela gitu hartanya di bawah kita? Ya udah, jangan banyak bilang. Yang penting malami kita dapat, nih. Nih! Nah terus, apa rencana lu dengan benda itu? Ya lu goblok banget sih. Kebik, ayah. Kita jual, lalu kita senak-senak, iya gak? Oh iya, iya. Ayo deh, cabut-cabut. Ayo. 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 Ayo jadi males kerja lagi, buat apa kerja lagi, jadi tani terus. Uang kemarin, saya habis beli sawahnya kok. Iya, gara-gara si Dipa menyentuh semua barang menjadi emas. Kita semua menjadi kaya, gak miskin kaya dulu lagi. Jadi, ngapain kita kerja lagi, iya gak? Iya, mendingan kita pulang aja yuk. Ayo deh. Ayo. Gimana, Din? Boleh juga. Oke. Eh, tadi lu denger kan petani itu ngomong apa? Iya. Mereka itu kaya semua gara-gara yang namanya Dipa. Kok bisa? Dia bisa menyentuh semua barang menjadi emas. Eh, gimana kalau kita culik dia, terus kita paksa dia menyentuh semua barang yang kita mau. Dengan begitu, kita bisa kaya ya, men? Gue setuju. Kalau gitu, sekarang kita cari yang namanya Dipa. Oke. Ayo. Dipa, ada apa? Orang tua kamu masih jadi emas kan? Amin kamu gak tahu cara ngembalin orang tua kamu yang emas itu jadi manusia lagi. Kalau aku tahu caranya, pasti orangtuaku gak jadi emas lagi. Maaf ya, Dipa. Iya, lo apa-apa kok. Dipa? Kebetulan sekali. Jadi lu yang namanya Dipa? Oh. Jadi lu yang bisa nyentuh segal sesuatunya jadi emas? Iya. Sekarang ikut gua. Siapa kalian? Eh, kurang ngajarin anak. Lu belum tahu siapa gua. Yaudah, kita bawa aja yuk. Ayo. Ayo. Yuk, kita pergi aja. Yuk. Raksasa, tolong aku. Aku gak mau punya tangan seperti ini. Yang semua aku senduh menjadi emas. Aku kehilangan ibu dan ayahku. Dan aku juga gak bisa makan. Raksasa, tolong aku. Hei, Dipa. Kenapa kamu murung seperti itu? Kamu sedih ya? Gak ada lagi yang bisa menolong kamu. Karena raksasa itu sudah menjadi patung emas gara-gara perbuatan kamu sendiri. Jum kamu. Dipa, aku hanya ingin menolong kamu. Aku ingin bebaskan kamu dari pengaruh sihir itu. Bohong kamu. Bohong. Kamu kerap raksik yang pernah nyelakain aku. Sekarang pembalasannya. Berhenti, Dipa. Berhenti. Kamu memang anak nakal. Kalau kamu gak percaya. Gak apa-apa. Tapi sekali lagi aku katakan, aku tahu cara untuk menolong kamu, Dipa. Apa? Pergilah kamu ke rumah raksasa, Dipa. Di situ ada sebuah gentong air bening. Kamu harus berendam di gentong itu. Kalau kamu mau semua kembali seperti semula. Air ini bisa merubah tanganku kembali normal lagi. Bersambung air bening. Terima kasih telah menonton. Raksasa? Kenapa aku jadi berbuntut begini? Itu ganjaran bagi anak nakal seperti kamu, Dipa. Tapi aku gak mau punya ikur kera ini. Gimana caranya hilangin ikur ini? Itu gampang, Dipa. Kucinya sama kamu. Kalau kamu tidak nakal dan nurut sama orang tua, buntutmu akan terbilang sendiri. Kenapa kita ada di sini, Bu? Ya. Kemana semua mas-masnya? Suara apa itu? Ada apa ini? Kalian semua datang ke rumah saya pakai triak-triak. Kenapa sih? Ini Pak Herman. Dipa telah menipu kami. Dipa bilang setiap barang yang disentuh berubah menjadi emas. Tapi nyatanya kembali menjadi batu. Jadi kalian mencoba untuk memperalat anak saya untuk memperoleh kekayaan. Ya, kalian kepengen anak saya memberi kalian semua emas. Kalian seharusnya berpikir. Semua kekayaan yang ada di dunia ini gak abadi. Sekarang kalian semua bubar di rumah saya. Cepetan! Macam-macam kalian. Beneran kalian gak ngeliat Bipa kemana perginya? Bener, Bu. Gak tahu. Iya, Bu. Gak tahu. Kemana perginya itu anak? Segini belum pulang juga. Ayo! Ibu! Bipa! Kamu kenapa, sayang? Muka kau murung begini. Dipa, malu ya. Malu kenapa, sayang? Hah? Kenapa, Dipa? Dipa! Kenapa bisa jadi begini? Hah? Dipa punya buntut kerak. Ina, Nurdin. Iya, Pak. Awas kalau kalian buka mulut ya. Kalian bisa menjaga rasanya ini. Jangan sampai ada orang lain tahu tentang buntutnya Dipa. Mengerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kelihatan, kan, buntutnya? Mana? Orang masih kelihatan, Bu. Tapi seharusnya sembunyikan di mana lagi dong, Dipa? Ibu bingung. Pokoknya Dipa gak mau tahu. Dipa pengen Ibu nutupin buntut ini. Dipa bosan di rumah. Dipa pengen main. Kamu tuh bisa gak sih gaun bentak-bentak Ibu? Gak sopan, tau gak? Dipa gak bentak-bentak Ibu. Dipa cuma nyuruh Ibu nutupin buntut ini. Kamu nih bandel ya. Segitu kamu bilang gak bentak-bentak. Eh, kamu ini mau jadi anak durhaka sama orang tua. Iya. Dipa gak peduli. Yang penting Ibu bisa nutupin buntut ini. Dipa bosan di rumah. Dipa pengen main. Dipa? Ya, buntut Dipa tambah panjang deh. Dipa, kamu kok tunggu Benjamin pakai sarung? Iya, habis ngaji ya. Iya, apa habis lunat kali? Iya, habis ngaji. Emangnya kayak kalian bertiga? Pemals. Tungguan banget kamu, ngaji. Eh, lihat tuh ada apa? Oh iya, itu mana sih? Apa, sih? Nanti pulang apa. Ada macan! Ada macan! Ada macan! Ada macan! Ada macan! Macan! Apa? Dipa, itu kamu ada buntutnya. Eli, awas ya kalau kamu bilang tentang buntutku. Kalau satu orang saja sampai tahu tentang buntutku, aku tonjok kamu! Ngerti kamu? Ngerti, Dip. Dan dua pembantuku akan mengawasi kamu. Dan kamu tidak bisa bohong. Ngerti? Iya kok. Suwer aku gak akan bilang sama siapa-siapa kok, Dipa. Tidak. Tidak. Tidak! Wah, gawat! Dipa benar-benar serius sama ancamannya. Pembantinya mengikuti aku terus. Buh, aneh ya. Aku tahu. Aku akan mengecoh mereka. Akhirnya aku bisa lolos dari pembantu-pembantunya Dipa. Tidak! 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 Aduh aku takut nih, aku kan gak bisa nyimpen rahasia sendirian, aduh gimana ya, ngomongin aja deh, tapi aku kan udah janji gak akan ngomong ke siapa-siapa, aduh gimana ya? Hah, ada lubang tuh, aku ngomong sama lubang aja lah, dipa punya buntut kera, dipa punya buntut kera, dipa punya buntut kera, dipa punya buntut kera, ah aduh agak nih, ah malah siapa-siapa, aduh ah Kemana itu anak, ayo Dine Hah, dia lagi, dia lagi, pasti dia lagi nyariin aku Nah, itu dia, kejar Dine Hei, hei, jangan lari kamu, hei, hei Cepat Dine, cepat Dia pasti ada di sekitar sini Pasti Dine, ayo kita cari Dine Ayo, ayo Mereka yang bersedih Mana itu anak Loh, loh loh, ini, aku kenapa tuh, kok bisa tumbuh, secepat ini Kenapa tuh Dine? Hei again Dipa punya buntut kera Loh, kan itu suaraku yang di lobang tadi Itu dia namanya? Wah iya dia, itu dia namanya Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Loh, kok punya bisa bicara? Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Ali, kamu kurang ajar Sudah buka rahasia aku Maaf Diva Tadinya aku gak nyangka kalau kayak gini Terus aku gak tahan nyimpen rahasia sendirian Terus ada lubang Aku ngomong aja sama lubang Ya terus Gigi nenek jadinya Dasar Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Pak Nurjin, tebang buat ini Iya 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 Diva Pak Nurjin ambil alat untuk lubangnya dulu ya Gara-gara kamu lagi Diva Ayah dengar dari rumah ada suara teriak-teriak aneh sama kamu Siapa yang teriak? Hah suaranya sampe rumah Iya Diva Siapa yang teriak-teriak Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Diva Pokoknya jadi saya tebang Gak usah Gak ada gunanya aku nyembuhin buntut ini Ayah aku minta maaf Ini karena kenakalan aku Bu aku minta maaf Iya sayang Asik Buntutku udah hilang Eh Bapak-bapak Ibu-ibu Anak saya ini bukan untuk dipertontonkan Jadi saya mohon Kalian bubar ya Diva Jadi enggak pokoknya ditebang Ya jadilah Diva Sama orang yang lebih tua Ngomongnya jangan kasar gitu dong Kok ibu jadi belain Pak Nurjin sih? Pak Nurjin itu kan cuman pembantu kita Diva 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 Itu bunut kamu tanpa panjang Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Diva punya buntut gerak Isi Diva 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 selamat menikmati selamat menikmati